Pedang 3 Dimensi Jilid 2 HMM Kim Moweng kecut, mengangguk tapi tersenyum memandang semuanya. Semuanya itu bersungguh-sungguh. Tentu saja dia tak mau berbohong. Tapi ketika dia hendak berangkat dan melepas lengan semuanya mendadak semuanya itu terisak dan menutupi muka dengan sedih. Kau hanya akan meninggalkan aku begini saja, Suheng. Kim Moweng terkejut. Cepat dia menjadi tangkap akan suara sumuinya yang penuh kecewa. Seminggu ini dia mengurung diri tak melayani sumuinya. Tentu saja sumuinya kecewa. Dan ketika sumuinya memutar tubuh dan terisak meninggalkannya mendadak Kim Moweng berkelebat menyambar sumuinya ini. Sumoi, tunggu. Salima tertangkap, ditarik dan kembali diputar menghadapi dirinya. Metu yang basah itu terpejam, bibir digigit kuat-kuat karena gadis tartar itu menahan kecewa. Isaknya hampir meledak menjadi sedu sedan. Tapi ketika Kim Moweng menarik tubuh sumuinya ini dan mencium bibir yang bergetar lembut itu sekonyong-konyong salima mengeluh dan roboh dipelukan Suhengnya ini. Oha, kau kejam, Suheng. Kejam. Kim Moweng terharu. Dia sekarang sadar betapa selama ini sumuinya menanti-nanti belayan cintanya. Dia seolah tak peduli karena tenggelam dalam urusannya dengan suku bangsanya itu. Kini dengan penuh sayang dan lembut dia mengecup bibir sumuinya itu. Dan ketika sumuinya roboh namum keluhan bahagia meluncur dari mulut yang menggigil itu. Kim Moweng sudah melepaskan sumuinya dengan helaan napas berat. Menekan degup jantung yang tiba-tiba berkobar dengan hangat. Sumui, maaf aku memang hampir lupa. Sekarang kau puas, bukan? Salima membuka mata. Bibir yang tadi digigit itu tiba-tiba mengembang dalam senyum malu-malu. Sifat kewanitaannya muncul. Salima jengah, pipi bersemu dadu dan Kim Moweng kembali menekan detak jantungnya yang bertalu-talu. Ah, betapa manis sumuinya itu. Betapa menggeirahkankan. Kalau saja tak ada urusan ini tentu dia lupa daratan. Kembali dengan lembut dia mencium pipi sumuinya. Dan ketika sumuinya mengerang namun Kim Moweng menahan pundak yang hampir roboh itu tiba-tiba pendekar ini tertawa. Sumui, ayo kembali. Selamat tinggal. Seng Sumui tertegun. Salima melihat suhengnya telah meloncat jauh, berkelebat dan tinggal titik kecil di kejauhan sana. Gadis tartar ini terpaku. Tapi ketika suhengnya melambaikan tangan dan bekas kecupan itu terasa di pipi dan mulut tiba-tiba salima tersenyum dan balas melambaikan tangannya. Jangan lama-lama, suheng. Aku tunggu. Bayangan Kim Moweng telah lenyap. Pendekat rambut emas ini tertawa di balik padang rumput. Orangnya telah tiada namun gematawanya mengiyang di telinga salima. Gadis ini termangu-mangu. Tetapi ketika sadar dan berbisik menyebut nama suhengnya akhirnya salima memutar tubuh berkelebat kembali ke perkemahan suku bangsanya. Dua hari tak ada apa-apa di perkemahan suku bangsa ini. Semuanya berjalan seperti biasa, bangsa tartar kembali menunggu meskipun dengan perasaan mendongkol. Kini salima memimpin mereka mewakili Kim Moweng. Tak ada yang berani main-main dengan gadis yang satu ini. Salima dikenal keras, wataknya kaku dan gampang tersinggung. Meskipun salima merupakan gadis satu-satunya yang paling jelita di situ namun tak seorang pun pemuda berani mengganggunya. Kepandaian gadis ini seperti iblis. Siapa? Coba-coba main dengannya tentu dibunuh. Karena itulah gadis ini mendapat julukan T.I.A. Chiang Sian Li, Dewi Bertangan Besi. Tapi ketika hari ketiga serombongan orang berkuda mendatangi perkemahan suku bangsa itu mendadak bangsa tartar bangkit berdiri dengan pandangan tidak bersahabat. Siapa rombongan itu? Bukan lain Bu Chiang Kun dan kawan-kawannya. Berputar-putar mereka ini harus mencari tempat itu. Itulah sebabnya tidak berpapasan dengan Kim Moweng di tengah jalan. Pendekar rambut emas mengenali daerah itu dengan baik, rombongan ini tidak. Dan ketika mereka datang dan orang-orang tartar menyambut mereka dengan sikap dingin tiba-tiba seorang di antara penyambut yang mengenal Panglima Bu segera menodongkan senjatanya. Bu Chiang Kun, siapa memberi izin berkeliaran di tempat ini? Bu Chiang Kun terbelalak, menarik tali kekang kudanya yang meringkik. Kau siapa? Kami adalah tamu. Harap jangan kurang ajar dan bersikap hormat. Hektometer, bangsa hantak menghormati bangsa tartar, Chiang Kun. Untuk apa menghormat orang yang tidak bisa menghormati orang lain? Kau turunlah, kaulah yang harus hormat kepada kami. Orang itu tiba-tiba menyendal tali kuda Bu Chiang Kun dipaksa dengan kasar. Tentu saja Panglima ini marah. Dan karena dia pada dasarnya seorang berangasan dan sikap orang tartar yang tak dikenalnya I.I.U. dianggap menghinanya mendadak Panglima ini menggerakkan kaki menendang orang itu. Minggir dagu orang ini tersepak, kontan roboh dan terpelanting mengaduh kesakitan. Senjatanya bergerak namun Bu Chiang Kun menangkap. Dan ketika orang itu terpekik dan Bu Chiang Kun membetot tiba-tiba pemuda tartar ini terangkat naik dan terbanting di tanah yang keras. Beruk! Orang-orang tartar yang lain terkejut. Rombongan Bu Chiang Kun yang lain juga terkejut, mereka tersentak. Tentu saja berseru agar Panglima Bu mengendalikan kemarahannya. Tapi ketika pemuda tartar itu berteriak dan bangun berdiri mendadak dia memberi aba-aba pada temannya, serang, bunuh anjing-anjing kaisar ini. Hek Eng Tai Hiap dan teman-temannya kaget. Mereka tiba-tiba saja dimaki sebagai anjing, orang-orang tartar itu menghina mereka dan menyerang bagai setan haus darah. Padahal beberapa waktu yang lalu mereka adalah sahabat. Hek Eng Tai Hiap menjadi tidak senang dan marah pada orang-orang ini. Dan karena mereka menyerang dan lembing serta panah mulai menyambar dari segala penjuru tiba-tiba pendekar Garuda Hitam ini melayang turun mengibaskan kedua lengannya ke kiri kanan. Tahan, kami datang bukan untuk saling bermusuhan. Tapi orang-orang tartar menjadi buas. Mereka tak peduli seruan pendekar itu. Si pemuda pertama yang dibanting Bu Chiang Kun sudah membakar teman-temannya lagi untuk menyerang. Dan ketika tombak dan panah kembali berhamburan menyerang mereka akhirnya Bu Chiang Kun yang juga marah mencabut tombaknya berseru lantang. Minggir, atau kalian kami robohkan dan tombak si Panglima yang bergerak menyambar ke segala penjuru tiba-tiba menangkis dan mementalkan sinjata orang-orang tartar itu. Tiga diantaranya patah. Bu Chiang Kun berseru pada teman-temannya agar mereka jangan membunuh. Dan ketika yang lain juga berkelebat dan mementak orang-orang itu akhirnya 30 penyerang roboh tunggang langgang dengan muka kaget. Sekarang orang-orang ini terkejut. Mereka sadar bahwa lawan yang dihadapi adalah lawan-lawan yang berkepandayan tinggi. Sejenak mereka mendelong. Pemuda pertama yang tadi membakar teman-temannya juga kelihatan kaget, termangu dan meringis karena untuk kedua kalinya dia dibanting Bu Chiang Kun tadi, punggungnya serasa patah. Tapi sementara orang-orang itu terkesima dan gentar namun tetap penuh benci memandang rombongan Bu Chiang Kun itu, mendadak seratus orang tartar mendatangi tempat mereka dengan drap kuda mencongklang. Kalian, siapa yang kalian hadapi itu? Kalian, pemuda pertama yang membakar teman-temannya girang. Itulah rombongan Bora dan Siga yang datang bersama kawan-kawannya. Dari jauh mereka tak mengenal Bu Chiang Kun karena terhalang Kalian dan teman-temannya. Kini rombongan baru itu tiba dan Bu Chiang Kun merasa girang, merasa kenal baik dengan orang di depan yang berteriak itu, Siga. Dan ketika rombongan ini mendekat dan Kalian melompat maju maka pemuda tartar yang memandang penuh benci ke arah musuhnya itu berseru, dia Bu Chiang Kun dan teman-temannya. Siga. Datang mengacau dan menyerang kami. Rombongan itu telah berhenti. Siga sudah berhadapan dengan rombongan Bu Chiang Kun ini, mereka sama-sama mengenal. Bu Chiang Kun berseri-seri tapi Siga bermuka gelap. Lagi-lagi Bu Chiang Kun dan rombongannya ini menjadi tidak sedap oleh penyambutan kawan. Orang-orang tartar itu aneh. Dan ketika Siga mendengus dan meloncat turun dari kudanya maka teman-temannya yang lain mengikuti dan suara tidak ramah menyambut panglima ini. Bu Chiang Kun, ada apa kau datang kemari merobohkan anak-anak buah kami? Kau mau unjuk kepandayanmu dan bersikap pongah? Bu Chiang Kun tertegun. Dan kau menyerang orang tartar. Berarti kau musuh dan bukan sahabat. Tidak Bu Chiang Kun kini tersentak. Kami tidak menyerang orang-orangmu kalau tidak lebih dulu kami diserang, Siga. Anak buahmu kurang ajar dan bersikap tidak sopan kepada kami. Kalian ini yang memulai keributan Bu Chiang Kun menunjuk Kalian, kini mengenal nama pemuda itu dan melotot. Namun Siga yang mendengus tidak bersahabat ternyata berseru pada teman-temannya, kepung, tangkap mereka. Ah Bu Chiang Kun kaget. Kami datang bukan untuk bermusuhan, Siga. Kami datang untuk menemui pendekar rambut emas. Tahan dulu. Ada urusan apa? Urusan pribadi, kami mau menanyakan kenapa dia mencuri Sam Kong Kian? Inilah tuduhan yang tidak tereng aling-aling lagi. Bu Chiang Kun terlalu belak-belakan dalam membicarakan keperluannya itu. Teman-temannya terkejut sementara Siga dan anak buahnya juga terbelalak. Pemimpin mereka, Kim Emow Eng, dituduh mencuri. Kontan Siga dan seratus anak buahnya marah, kaget dan gusar. Dan ketika Bu Chiang Kun menerangkan lagi tentang pencurian pedang tiga sinar yang terjadi di kota raja beberapa hari yang lalu ini mendadak Siga dan anak buahnya merah pada mendengar tuduhan itu. Bu Chiang Kun terlalu gegabah, dasar berangasan. Dan ketika Panglima itu selesai bicara dan Siga mengetahui benar bahwa selama beberapa hari itu Kim Emow Eng tak kemana-mana mendadak pemuda tartar yang gagah dan marah ini mengangkat lengannya tinggi-tinggi. Bohong, kalian mi lempar fitnah dan, memberi aba-aba pada anak buahnya yang sudah mencabut senjata. Tiba-tiba Siga menerjang maju, menyerang Panglima Bu ini. Serang mereka, bunuh. Kagetlah rombongan Bu Chiang Kun. Siga dan seratus anak buahnya menyerang tanpa banyak kata-kata lagi. Semua beringas dan menyerbu dengan senjata di tangan. Untuk kedua kalinya Bu Chiang Kun dan lima temannya dibuat terkesiap. Tapi karena lawan sudah menyerang dan kaliin serta teman-temannya yang lain juga meloncat dengan senjata padanya maka Bu Chiang Kun dan teman-temannya dikeroyok puluhan orang seperti harimau dikeroyok sekumpulan anjing serigala. Terang-terang-terang. Rombongan kecil ini tak dapat menjelaskan lagi. Mereka sudah menangkis dan memutar senjata sendiri, dua muda-mudi di belakang bergerak mencabut pedang mereka. Itulah Sinkot dan Hwe Iling, pura putri mendiang Ang Bin Chiang Kun yang tewas di tangan gurba. Pertempuran pecah dengan jumlah yang tidak berimbang. Dan ketika bentakan-bentakan dan teriakan-teriakan mulai terdengar di tempat itu disusul robohnya tubuh yang menjerit oleh kempelangan atau tusukan senjata akhirnya Bu Chiang Kun dan teman-temannya membela diri dan terpaksa membuka jalan darah. Siga, kalian bangsa liar yang tak tahu aturan, Bu Chiang Kun sendiri sudah menarik tombak di tangan Siga, mengerahkan kengjiu kengnya dan mainkan kengjiu simhoat yang membuat lengan-lengannya sekeras baja. Tombak di tangan lawan dipentahkan namun Siga menyerang lagi. Pemuda tartar ini cukup hebat, jelek dua diam murid gurba tidak resmi. Permainan senjata di tangan amat gagah dan kuat. Dan ketika teman-temannya yang lain coba membantu pemuda ini namun Siga tersinggung karena tak mau mengeroyok maka Bu Chiang Kun sudah mendapat patukan matu, tombaknya yang menyambar-nyambar panglima tinggi besar ini. Pecahlah pertempuran sengit di situ. Hek Eng Tai Hiap sendiri terpaksa berkelebatan, Cu Chiang Kun juga menggerakkan tombak-tombak mereka menghalau musuh. Lima enam orang mulai terguling tak dapat bangun. Darah mulai mengalir namun rombongan ini tetap menjaga agar tidak ada lawan terbunuh. Sinkok dan adiknya juga begitu. Mereka mendapat peringatan Cu Chiang Kun agar menahan panasnya hati, lawan dibuat roboh dengan gorsan atau tusukan pedang yang tidak terlampau berbahaya, tusukan di kaki atau lengan misalnya. Dan ketika teriakan dan pekih kesakitan mulai terdengar di tempat itu sementara Sinkok dan Hwe Iling juga mulai koyak-koyak pakaian mereka oleh serangan kaum tartar ini. Maka di pihak lain Hek Eng Tai Hiap telah merobohkan 20 lawan yang mendapat tamparan atau tendangan kakinya. Berturut-turut lawan yang mengeroyok pendekar ini jatuh bangun, satu dua di antaranya patah tulang-tulangnya tak dapat berdiri. Tidak lama lagi tentu pendekar ini dapat terbebas dari kepungan, lawan mulai gentar dan mengalihkan perhatian pada yang lebih lemah, Sinkok dan Hwe Iling. Selaka dua muda-mudi ini mereka mulai mengeluh karena tubuh mulai luka-luka. Hwe Iling bahkan menjerit ketika sebatang tombak yaris membelah dadanya, tombak dilontar seseorang, dia merendahkan tubuh dan rambutnya sebagian terbabat. Hwe Iling marah. Tapi ketika pertempuran berjalan kian keras dan masing-masing sama sengit karena Bu Chiang Kun dan teman-temannya mulai tak dapat mengendalikan emosi mendadak sesosok bayangan ramping berkelebat mengibas ke sana kemari. Mundur. Bentakan itu disusul berpelantingannya tubuh-tubuh yang tak dapat menahan. Kaum tartar bagai disapu angin puyuh, barisan di luar menjerit tunggang langgang. Di enam tempat bayangan ini bergerak sambil mengibas. Angin pukulannya luar biasa sekali, bagai taufan. Dan ketika sekejap kemudian pertempuran berhenti dan Bu Chiang Kun serta teman-temannya sendiri terpental oleh kibasan bayangan ini maka seorang gadis cantik telah berdiri di situ dengan metu berapi-api, tangan berkacak pinggang. Bu Chiang Kun, apa maksud kalian membuat tonar? Inilah Salima. Bu Chiang Kun bangun berdiri mengusap peluhnya, muka kelihatan kaget tapi anehnya Panglima tinggi besar ini tersenyum. Girang karena sumoy dari Kim MOUeng telah muncul. Tapi sebelum Panglima itu memberi jawaban dan dikhawatirkan jawabannya bakal tak menguntungkan mereka. Lika maka Hekeng Tai Hiap tiba-tiba melompat ke depan membungkukan tubuhnya dalam-dalam, diam-diam hatinya tergetar karena kibasan gadis ini telah membuatnya terlempar tiga tombak. Li Hiap, maafkan kami. Kami tak bermaksud membuat onart kalau pihak anak buahmu tak terlebih dulu menyerang kami. Kami datang untuk mencari Kim Tai Hiap, mohon diperkenankan bertemu untuk sebuah urusan penting. Salima memandang pendekar ini. Su Heng tak ada di tempat, dia pergi. Ada urusan apa hingga jauh-jauh kalian mencari? Kami diutus Kaisar, Li Hiap. Datang untuk. Tanda petik. Hai, untuk menghina lagi Salima menukas, dengusnya mengejek. Permintaan apa lagi yang diinginkan Kaisarmu itu? Hek Eng Tai Hiap terkejut, melihat sikap yang tidak bersahabat. Tapi sebelum dia menjawab tiba-tiba Siga, yang mengetahui maksud kedatangan orang-orang ini sudah berseru, mereka dalang untuk menghina Kim Tai Hiap, Li Hiap. Orang-orang ini menuduh Kim Tai Hiap mencuri pedang. Salima terbelalak. Apa, mencuri pedang? Ya, begitu katanya, Li Hiap. Dan katanya, yang dicuri adalah Sam Kong Kiam. Mendadak Salima tertawa nyaring. Gadis yang tadi mengejek itu tiba-tiba geli, merasa ini mengada-ada saja untuk mencari permusuhan, Salima tiba-tiba tak dapat menahan tawanya untuk menertawai orang. Tapi ketika dia menghentikan tawanya dan matanya berkilat memandang lawan maka Hek Eng Tai Hiap sudah mendapat bentakannya yang dingin. Orang Sisiok, kalau kalian ingin mencari permusuhan sebaiknya tak perlu melempar fitnah. Suhenku ada di sini beberapa minggu, semua orang tahu itu. Kalau sekarang dituduh mencuri pedang ingin mencari ribut sebaiknya kalian enyahlah sebelum ku bunuh. Pergilah, katakan pada kaisarmu bahwa Kim M.O.U. Eng bukan manusia hina yang suka mendapatkan milik orang lain. Hek Eng Tai Hiap pucat. Sekarang gadis tartar ini bersikap kasar, kata-katanya ketus dan dingin. Sungguh dia terkejut. Dan ketika Salima membalikan tubuh tak mau menghadapinya lagi taulah pendekar Garuda Hitam ini bahwa dia diusir dan gadis itu tak mau memandang muka rombongannya lagi. Sombong ibu Chiang Kun tiba-tiba berteriak. Kau gadis yang tinggi hati, Salima. Kalau kau mau menghina kami lebih baik kami kau bunuh dan tak perlu mengusir dan mengejutkan teman duanya yang lain. Dan sekonyong-konyong Panglima yang beringasan ini melompat ke depan, kedua lengannya berkerotok menghantam punggung Salima. Rupanya si tinggi besar ini marah. Tapi Salima yang mendengus tidak mengelak tiba-tiba menggerakkan lengan ke belakang dan berseru, robohlah. Panglima buterkejut. Dia merasa terangkum angin dasyat menyambutnya, pukulannya membalik tapi dia nekat. Dan ketika benturan itu terjadi dan angin pukulan bertemu tiba-tiba Panglima ini berteriak dan roboh terjengkang. Bres. Mu Chiang Kun terguling-guling. Dia terkejut tapi tidak kapok, bangun kembali mengereng bagai singa kelaparan. Membentak dan sudah menerjang lagi sementara lawan masih mebelakangi punggung. Panglima itu terhina karena lawan tak mau berdepan, sungguh ini dianggapnya terlalu. Tapi ketika pukulan kembali menyambar dan Salima mengibas dengan tangkisan yang lebih kuat lagi mendadak Bu Chiang Kun tertolak dan mencerit melontarkan darah segar. Des kali ini Panglima itu mengeluh. Dia terbanting tak dapat bangun kembali, mukanya pucat dan tidak bergerak-gerak. Kiranya pingsan. Dan ketika Cu Chiang Kun menggigil dan menolong rekannya itu maka gadis tartar yang lihat ini berseru, Hek Eng Tai Hiap, kalau teman-temanmu tidak mundur dalam hitungan ke sepuluh sebaiknya jangan salahkan aku kalau aku benar-benar akan membunuh kalian. Tuduhan mencuri ku tolak, Suhengku bukan manusia hina dan jangan membuat darah kami bangsa tartar mendidih. Terpaksa, Hek Eng Tai Hiap memberi isyarat. Salima telah bicara begitu dingin, sikapnya tinggi hati namun dia percaya kegagahan gadis itu. Pada kata-katanya bahwa Suhengnya tidak mencuri Sem Kong Kiam, hal yang membuat dia lega. Tapi karena Hek Eng Tai Hiap juga seorang gagah dan jelek-jelek dia tak mau dihina maka pendekar ini mendesis mengepal tinju, Sian Lili Hiap, karena kami memang bukan tamu yang diundang baiklah mau pergi. Tapi satu yang kami kehendaki, kami tetap ingin bertemu dengan Suhengmu. Kalau hari ini Suhengmu tak ada biarlah di lain waktu kami datang lagi. Betapapun kami baru puas kalau mendapat jawaban dan Suhengmu sendiri. Dengan kata-kata ini berarti Hek Eng Tai Hiap telah menunjukkan keberaniannya, tidak takut untuk datang lagi meskipun kelak Salima mengancamnya. Kini terpaksa pergi karena orang yang dicari tidak ada. Jadi rombongan pergi bukan karena takut kepada Salima melainkan semata karena orang yang dicari sedang pergi. Itulah sifat kegagahan yang telah ditunjukkan pendekar ini. Salima mendengus tak menjawab. Dan ketika Hek Eng Tai Hiap memutar tubuh dan memberi isyarat pada Cu Chiang Kun dan Sien Kek serta Hwe Iling akhirnya Bu Chiang Kun yang pingsan diletakkan di atas punggung kudanya dijaga Cu Kim, Panglima kedua dari Cu Heng Te, dua bersaudara Cu, itu. Dan begitu mereka menarik tali kekang kuda dan kuda meringkek tinggi tiba-tiba enam orang ini telah meninggalkan perkemahan tartar tanpa banyak bicara lagi. Orang-orang tartar memandang dengan bermacam perasaan. Sebenarnya mereka gemas, ingin menyerang dan menghabisi orang-orangnya Kaisar itu. Tapi karena Salima telah melepaskan mereka dan hitungan belum juga diucapkan maka orang-orang ini tak berani menentang dan membiarkan saja rombongan itu dengan meti melotot. Dan Salima sendiri sudah tidak peduli kiri-kanan, berkelebat dan lenyap dari tempat itu. Anak buahnya segera menyusul dan tempat itu pun akhirnya sepi. Cu Chiang Kun dan rombongannya sudah lenyap di balik padang ilalang. Dan ketika semuanya kembali ke tempatnya masing-masing dan yang terluka dibawa untuk dirawat maka bekas pertempuran itu pun senyap seperti sedia kalah. Kim Emo Ueng melakukan perjalanan cepat. Sehari itu juga dia telah tiba di Kota Raja. Memang kepandaian pendekar ini amat tinggi. Kalau bu Chiang Kun dan rombongannya melakukan perjalanan dari Kota Raja menuju perkemahan bangsa tartar 3-4 hari maka pendekar ini melakukannya cukup sehari. Tapi sayang, Kim Emo Ueng tiba di waktu matahari telah terbenam. Dia ragu untuk menemui Kaisar di malam hari, tahu kesibukan-kesibukan Kaisar dan waktu istirahatnya jadi terpaksa dia menahan keinginan hati untuk segera bertemu. Dan karena dia sudah memasuki Kota Raja dan berlenggang seenaknya karena penjaga pintu gerbang dan orang-orang lain telah mengenalnya maka pendekar ini tak curiga dan justeru. Mengangguk setiap bertemu dengan beberapa pengawal di dalam kota, melempar senyum. Namun aneh, para pengawal yang dijumpai tiba-tiba tertegun. Mereka itu terbelalak dan tiba-tiba membalikan tubuh, telinga KM Emo Ueng mendengar beberapa di antaranya mengatakan dia sebagai iblis. Tentu saja pendekar ini mengerutkan kening ganti tertegun. Dia tak mengerti apa maksud sebutan itu, tak tahu hilangnya Sen Kong Kiam di tangan pencuri lihai. Tapi karena dia menganggap sebutan itu sebagai gurawan saja karena dia dianggap memiliki kepandayan seperti iblis yang dapat berkelebat lenyap di depan orang yang sedang berhadapan dengannya maka pendekar ini tersenyum pahit meneruskan langkahnya. Kim Emo Ueng tidak menunjukkan kepandayannya saat itu, berjalan tenang dan berlenggang seperti biasa. Tiba-tiba menjadi semakin heran dan mengernyitkan kening karena toko-toko yang dilalui mendadak menutup pintu mereka. Ada gerakan dua di belakang, dia mendengar langkah kaki mencurigakan yang mengikuti secara diam-diam. Dihitung jumlahnya tak kurang dari 50 orang, kian lama kian bertambah banyak dan samar-samar bayangan berkelebatan dan mana-mana. Pendekar ini merasa heran. Dan ketika dia bermaksud mencari losmen untuk beristirahat karena keesokan paginya dia ingin menghadap kaisar tiba-tiba seratus busu, pengawal istana, muncul di depannya dengan bentakan seorang perwiranya yang dikenal sebagai Lau Chiang Kun, Panglima Muda Lau. Kim Emo Ueng, berhenti. Pendekar ini terkejut. Serahkan Sam Kong Kiam dan menyerahlah. Pendekar ini semakin terkejut. Dan ketika dia tertegun dan membelalakan matelak dapat menjawab tiba-tiba 500 pasukan pendam muncul dengan gendawa di tangan masing-masing, siap menjepret anak panah ke arahnya. Baru pendekar ini sekarang sadar, apa artinya ini, Lau Chiang Kun? Kenapa kalian mengetpungku? HMM Panglima Si Lau itu bersinar-sinar tak berani terlalu dekat. Kau tak perlu berpura-pura, Kim Emo Ueng. Kau telah mencuri Sam Kong Kiam dan sekarang kami tangkap. Kau membuat tonar dan menghina Seri Baginda. Kim Emo Ueng tersentak. Sam Kong Kiam? Aku mencuri Sam Kong Kiam? Tak perlu pilon, Kim Emo Ueng. Semua orang tahu perbuatanmu itu dan karena itu sekarang kami akan menangkapmu. Menyerahlah baik-baik, kalau tidak 500 batang anak panah akan menghujani tubuhmu tanpa ampun. Kim Emo Ueng mendadak tertawa bergelak. Lau Chiang Kun, kau bergurau. Panglima ini marah. Dia mengangkat lengannya ke atas 500 panah tiba-tiba menjepret sekaligus. Kim Emo Ueng terkejut bukan main. Desing anak panah yang menuju satu titik ke arahnya itu benar-benar mau membunuhnya. Dia akan disate. Dan ketika Lau Chiang Kun menunjukkan kesungguhannya dan Panglima itu ternyata tidak bergurau tiba-tiba 500 panah menghujani pendekar ini dalam waktu hampir berbareng. Ak-a-ah Kim Emo Ueng berseru keras, kaki menjejak bumi dan tiba-tiba tubuhnya meluncur tinggi, tinggi sekali. Tak kurang dari 8 meter. 500 panah tentu saja meleset dan menghujani tempat di mana dia bekas berdiri tadi. Menancap dan sudah membentuk semacam barisan jarum yang menungging dengan ekor di atas, anak panahnya sendiri amblas di tanah menunjukkan betapa hebatnya barisan pemanah itu. Mereka rupanya jago-jago panah pilihan. Sebuah lingkaran bersusun berderet rapi di bekas tempat Kim Emo Ueng berdiri tadi. Dan ketika pendekar ini berjungkir balik dan turun ke bawah maka dengan aneh tapi luar biasa pendekar. Rambut emas itu telah berdiri di pucuk ekor-ekor panah yang menungging dengan pantat ke atas. Laut yang kun tertegun. Ratusan orang yang ada di situ juga tertegun, masing-masing terbelalak dan tanpa terasa memuji kepandaian pendekar rambut emat ini. Ekor arak anak panah yang diinjak sama sekeli tak bergoyang, padahal berat tubuh pendekar itu sendiri tak kurang dan 140 kati. Mestinya begitu terinjak tentu akan patah atau melengkung. Tapi melihat bahwa tubuh pendekar rambut emas demikian ringan dan seolah capung saja yang hinggap dengan begitu manis tiba-tiba lauciang kun terkesima dan mundur dengan muka pucat, terpana kagum tapi juga gentar. Dan pendekar rambut emas itu mulai bicara, Lauciang kun, beginikah sikapmu menghadapi orang yang tidak suka bermusuhan? Aku datang bukan untuk mencari perkara. Kalau benar aku dituduh mencuri sem kong kiam mestinya aku tak kesini untuk menghadapi kalian. Sekarang katakan siapa yang menyuruhmu menghadang dan mana itu buciang kun atau cuciang kun yang sudah ku kenal? Panglima muda ini sadar. Buciang kun dan rombongannya pergi mencari dirimu. Mereka tak ada di sini karena diutus seri baginda kaisar. Karena aku dituduh mencuri sem kong kiam? Bukan sekedar tuduhan, kim emo ueng. Melainkan buktinya tak karena semua orang melihatmu sebagai pencuri. Baik, kalau aku mencuri pedang itu tentu aku tak akan datang sekarang, dan pedang itu pun mestinya ku bawa. Kalian lihat, adakah aku membawa senjata kim emo ueng menupuk-nupuk pakaiannya? Lauk yang kun kembali tertegun karena pendekar itu memang tak membawa apa-apa. Kim emo ueng jarang bersenjata kecuali sepasang piknya, potlot lukis, itu. Senjata kecil tapi yang keampuhannya tak kalah dengan sebatang. Pedang. Dan ketika orang mulai dapat dipengaruhi tapi panglima ini bingung maka pendekar rambut emas itu berkata lagi, Nah, sekarang katakan siapa yang menyuruhmu menghadang aku, Lauk yang kun. Biar ku temui dia dan kita bicara baik-baik. Panglima ini menggeleng. Kau bohong, pencuri tak dapat dipercaya dan pedang itu telah kasen bunyikan di lain tempat. Ah, pendekar ini mengerutkan kening. Kau menganggap aku dusta? Kalau begitu tak usah kita bicara lagi, aku akan mencari Kim Taijin atau pangeran mahkota. Wuut dan pendekar rambut emas yang lejit dan terbang di atas kepala lawan tiba-tiba membuat panglima itu berteriak sembari mengibaskan goloknya luput dan tau-tau pendekar rambut emas telah melewati barisan kepala yang lain, Dan, para pengawal yang mengetungnya itu, sekejap kemudian lenyap karena telah berada di luar kepungan. Gerakannya bagai iblis dan tentu saja para pengawal berseru kaget. Mereka tadi bengong dan terkesima oleh gerakan supersonik ini. Lauk yang kun mencak-mencak memaki anak buahnya yang bodoh. Tapi begitu mereka sadar dan Kim Moueng sendiri berkata mau mencari Kim Taijin atau pangeran mahkota yang ada di kompleks istana mendadak mereka sudah membalik di bentak panglima Shilawini, kejar, tangkap dia. Berhamburanlah pengawal-pengawal itu. Lauk yang kun sendiri sudah berlari cepat, semua menuju istana. Genta kembali dipukul bertalu-talu hingga kota Raja Geger. Pendekar rambut emas dinyatakan membuat onar untuk kedua kali. Berita pencurian itu telah tersebar dari mulut ke mulut. Dan ketika semua orang berhamburan mengejar pendekar ini maka Kim Moueng sendiri sudah tiba di istana. Saat itu lampu besar kecil dipasang terang benderang. Genta tanda bahaya itu membuat orang panik. Pau gawal berjaga-jaga dan mereka terkejut melihat sesosok bayangan kuning keemasan meluncur dari depan. Pikiran seketika menuju pada Kim Moueng, hanya ialah satu-satunya pendekar berambut emas di seluruh dunia Kang Ou. Memang pendekar berdarah campuran ini amat dikenal di mana-mana. Tapi ketika mereka tersentak dan siap menyerang tiba-tiba mereka sudah roboh berpelantingan di sambar angin pukulan pendekar itu yang tidak mau dihalang jalan larinya. Minggir, aku mencari Kim Taijin atau Pangeran Mahkota. Pengawal-pengawal itu berteriak kaget. Mereka bagai disapu angin puyuh saja, kesaktian pendekar itu memang tak ada yang melawan. Dan ketika pengawal yang lain maju mementak tapi semuanya terjungkal oleh dorongan jarak jauh pendekar ini akhirnya Kim Moueng tiba di kompleks istana sebelah barat. Inilah gedung di mana Pangeran Mahkota biasanya tinggal, ribut-ribut itu segera diketahui orang banyak dan pengawal pun memburu. Mereka yang terpental kembali bangun karena tak ada yang terluka. Pendekar rambut emas memang tidak membunuh mereka. Dan ketika Kim Moueng harus berkelebatan di dalam gedung ini mencari-cari orang yang dicari maka dia akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki setengah baya yang amat berwibawa, sementara pengawal-pengawal di belakang mengejarnya. Kim Moueng berhenti. Kim Moueng berhenti. Sekarang dia berhadapan dengan laki-laki itu. Pembesar yang berwajah tenang namun amat berpengaruh, sikapnya kalem namun pandang mataria tajam. Inilah Kim Taijin. Dan ketika Kim Moueng tertegun berseru memanggil pembesar itu maka seorang laki-laki lain yang tampan namun penuh wibawa juga muncul menegurnya. Dan Kim Moueng mengusap keringatnya. Taijin, Pangeran, apa arti dari semuanya ini? Kenapa istana menuduhku mencuri pedang? Pembesar itu tetap tegak penuh wibawa. Dia tersenyum sejenak, sinar matanya berseri. Kepercayaan kian menguatkan kesimpulan pembesar ini. Pemuda di sampingnya yang bukan lain Pangeran Mahkota itu mengerutkan kening. Tapi ketika pengawal di belakang datang meluruk dan lauci yang kun terbata-bata mengacungkan goloknya maka Kim Taijin, pembesar itu, sudah mengangkat lengannya. Lauci yang kun, tahan. Kim Moueng telah datang tepat waktunya. Kalian mundurlah, biar kami bicara empat mata. Tapi, Panglima muda itu gugup. Penjahat ini berbahaya, Taijin. Sebaiknya paduka masuk dan biar kami menangkapnya. Dapatkah kau melakukan itu? Panglima silau tertegun. Nah, kalau tahu itu segera menyingkirlah, Chiang kun. Pendekar rambut emas dapat membunuh sejak tadi kalau dia mau. Yang ini bukan yang dulu, mundurlah. Panglima silau akhirnya mundur. Sebenarnya dia ragu, was was dan penasaran tapi juga gentar menghadapi musuh yang amat lihai ini. Dia memang bukan tandingan Kim Moueng. Dan ketika Panglima itu menarik anak buahnya dan Kaim Taijin menyatakan bertanggung jawab atas keselamatan pangeran mahkota maka Kim Moueng sudah berdiri berhadapan dengan dua tokoh istana ini. Kim Taihiap, mari duduk. Sekarang kita bicara baik-baik. Pendekar rambut emas mengangguk. Dia kembali mengerutkan keningnya, keringat membasai dahi dan kembali dia mengusapnya. Terasa ketegangan mencekam hatinya. Orang-orang istana benar-benar menuduhnya sebagai pencuri, mereka tidak main-main. Dan ketika Kim Taijin juga duduk berhadapan dan mata pangeran mahkota masih menatapnya curiga maka Kim Moueng bertanya apa yang sesungguhnya terjadi. Sam Kongkia melenyap dari istana, Taihiap. Dan tuduhan istana memang ditujukan kepadamu. Inilah awal mulanya. Kapan terjadinya? Enam hari yang lalu. Seseorang berambut keemasan muncul merampas pedang itu. Banyak pengawal mati terbunuh. Hah pendekar ini membelalakan matanya. Jadi aku menjadi terdakwa tunggal, Taijin. Kalian tak tahu siapa sebenarnya penjahat itu. Semua orang menganggapnya dirimu, Taihiap. Karena itu Seri Baginda pun lalu mengutus Bu Chiang Kun dan teman-temannya menemuimu di perkemahan bangsa Tartar. Kalian rupanya tak jumpa, maka kau tidak tahu. Benar, aku tak tahu, Taijin. Tapi bagaimana sikapmu sendiri lain dengan orang-orang yang lain? Bagaimana kau tak mencurigai ku pula sebagai pencuri Sem Kong Kiam? Taihiap, pembesar ini tersenyum. Aku cukup mengenal watakmu sebagai pendekar yang gagah sejati. Aku telah bertaruh kepada Kaisar bahwa jika memang benar dirimu yang merampas Sem Kong Kiam maka aku rela menyerahkan kepalaku untuk dipenggal. Itulah sebabnya tenang-tenang saja aku menyambutmu. Sekarang kau datang, bagus sekali kehadiranmu ini. Dapatkah kau memberi keterangan bahwa kau memang bukan pencuri Sem Kong Kiam? Hektometer, kalau aku mencuri pedang itu tak mungkin aku sekarang berada di sini, Taijin. Aku memang tidak tahu menahu tentang pedang itu karena selama ini aku di tengah-tengah suku bangsaku. Kalau begitu apa maksudmu datang ke sini? Pangeran mahkota tiba-tiba bertanya, kening masih berkerut dan tatapan mata pun masih ragu. Ada kebimbangan di hati putera mahkota ini. Dan Kim M.O.U. Eng yang mendengar pertanyaan itu tiba-tiba gelap mukanya. Aku ada urusan dengan ayah handamu, pangeran. Urusan pribadi yang ingin ku tanyakan secara empat mata. Tentang apa? Maaf, aku tak dapat memberitahu. Sementara ini biarlah ku simpan saja untuk ayah handamu seorang. Kelak paduka akan tahu juga kalau kami sudah bertemu. HMM pangeran mahkota mendadak curiga. Sikapmu aneh sekali, Taihiap. Kalau kau membawa maksud jujur tentunya tak perluka sembunyikan pula dari kami. Aku dan Paman Kim bukan orang lain, kami orang-orang yang paling dekat dengan Seri Baginda. Benar, tapi urusan ini terlampau penting, pangeran, juga amat pribadi sekali. Sebaiknya paduka tak perlu mendesak kalau aku belum menemui ayah handamul. Pangeran ini tak senang. Sorot matanya tertangkap Kim Taijin, sebagai orang tua segera mengetahui bahwa pangeran mahkota tersinggung, Cepat menyela dan berkata mungkin pendekar rambut emas benar. Urusan itu agaknya perlu segera disampaikan. Dan ketika KMMO eng mengangguk tapi ragu mengingat hari sudah malam maka secara cerdik pembesar ini berkata, Tak apa, kami dapat membantumu, Taihiap. Lagi pula Seri Baginda tentu telah mendengar ribut-ribut ini. Sebaiknya kuantar dirimu dan paduka pangeran dapat mengantarmu bersama untuk menghadap kaisar. Inilah omongan bagus. Dengan begitu pangeran otomatis akan mendengar pula apa yang hendak dibicarakan Kim M.O. Eng kepada ayahnya, jadi KMMTaijin melenyapkan kekecewaan pangeran itu sekaligus menolong Kim M.O. Eng mempercepat urusannya. Dua-duanya merasa girang karena kata-kata ini memang tepat. Dan ketika saat itu juga Kim Taijin mengantar Kim M.O. Eng dan banyak mat memandang was-was ke arah tiga orang ini maka mereka langsung menuju pusat istana. Pengawai diberitahu bahwa Kim M.O. Eng bersama Kim Taijin dan pangeran mahkota ingin menghadap, ternyata kaisar sudah menunggu mereka di ruang dalam, kiranya menanti berita akan keributan di luar, mendengar datangnya Kim M.O. Eng. Dan ketika dengan pengawalan ketat tapi penjaga berdiri secara tidak kentara di sudut-sudut ruangan dan segala penjuru maka Kim M.O. Eng dan dua temannya itu memberi hormat. Seri Baginda, maafkan gangguan hamba malam-malam begini. Kim Taijin mengajak hamba untuk menemui paduka. Seri Baginda duduk dengan muka marah. Dia tidak membalas penghormatan orang, sedikit pun juga tidak mengangguk. Kemarahan memancar di wajahnya. Tapi ketika Kim Taijin duduk di dekat Seri Baginda dan pangeran mahkota juga menempatkan diri di samping ayahnya maka Kim Taijin berseru meredakan ketegangan ini. Seri Baginda, Kim Taijiap datang untuk menolak tuduhan mencuri Seri Baginda. Dan lagi dia pun membawa urusan pribadi dengan paduka. HMM kini kaisar bersuara, para penjaga bersiap-siap. Apa yang hendak kau katakan, Kim M.O. Eng? Bagaimana kau menolak membawa Sem Kong Kiam kalau semua orang melihatnya begitu? Maaf, pendekar ini penasaran. Kalau hamba mencuri pedang itu tentu hamba tak akan kesini, Seri Baginda. Dan untuk menunjukkan itikat baik hamba maka malam ini hamba siap menerima tuduhan untuk membela diri. Sekarang apa bicaramu? Hamba tak tahu menahu tentang pencurian itu. Hamba berada di tengah-tengah suku hamba ketika peristiwa terjadi. Ini tentu perbuatan seseorang untuk merusak nama hamba. Kau dapat membuktikan bahwa itu memang bukan perbuatanmu. Tentu saja. Bangsa hamba menjadi saksi, Seri Baginda. Paduka dapat bertanya mereka kalau itu dikehendaki. Tapi itu suku bangsamu, tentu saja mereka akan membelamu Kaisar menyergah. Jadi maksud paduka bagaimana Kim M.O. Eng terkejut? Hektometer, tentu saja perbuatan nyata, Kim M.O. Eng. Kim Taijin. Memberiku jaminan bahwa bukankah orangnya yang menjuri Sem Kong Kiam. Tapi karena namamu telah dituduh dan ke satu-satunya orang yang berambut keemasan di seluruh dunia Kang O. Maka kau harus membersihkan namamu ini dengan menangkap orang yang katamu sendiri telah merusak namamu itul. Baik, hamba memang akan melakukannya Kim M.O. Eng tegas bicara, Meta pun mulai berkilat. Tapi hamba juga mempunyai suatu tuduhan terhadap paduka, Sri Baginda. Karena itu mohon keadilan pula agar paduka menjawab pertanyaan hamba. Kaisar terkejut. Apa? Ya, hamba datang untuk keperluan penting ini, Sri Baginda. Bahwa sebelum hamba dituduh menjuri Sem Kong Kiam sebenarnya hamba juga membawa sebuah tuduhan untuk paduka. Masalah pribadi. Kaisar semakin terkejut. Tiba-tiba ketegangan mencekam tempat itu, secara aneh Kaisar siap menjadi terdakwa. Kalau bukan K.M.O. Eng tentu orang yang berani bicara seperti ini. Sudah ditangkap. Kaisar terbelalak, tanpa terasa merubah duduknya. Dan ketika Kaisar bertanya apa tuduhan itu dan kesalahan apa yang dilakukan Kaisar ini maka K.M.O. Eng melirik bayangan-bayangan di dekat mereka. Harap pengawal-pengawal disuruh menjauh, Sri Baginda. Ini urusan pribadi paduka. H.M.M.M. Kaisar tak sabar. Dia menetpuk tangan, bayangan-bayangan itu menjauh dan Kim M.O. Eng lega. Sejenak melirik Kim Tae Jae-in dan Pangeran Mahkota tapi Kaisar sudah memberi isyarat. Mereka bukan orang-orang lain. Dan ketika Kim M.O. Eng menjelaskan bahwa tuduhan itu berupa penghinaan Kaisar atas perkara Bini Ma karena urusan itu dianggap merendahkan bangsa tartar mendadak Kaisar tertegun dan kaget bukan main. Apa, Bini Yo hamil sebelum ku berikan kepada mendiang suhengmu? Begitu menurut yang hamba dengar, Sri Baginda. Karena itu mohon kejujuran paduka untuk berterus terang masalah ini. Hamba menyatakan sanggup unruk menangkap pencuri Sam Kong Kiam sebagai bukti kebersihan hamba. Dan harap paduka juga menyatakan sanggup untuk membuktikan kebersihan padukal. Haha Kaisar tiba-tiba tertawa hergelak, begitu hilang kagetnya tentu saja aku dapat menyatakan diri bahwa tuduhanmu tidak benar, Kim M.O. Eng. Dan saat ini juga ku jawab dengan jujur bahwa selir yang telah ku berikan pada mendiang suhengmu itu memang benar-benar hamil dengan suhengmu sendiri. Bahkan, sampai saat ini pun Bini Mao tidak pernah ku sentuh dan tetap mendapat pelayanan istimewa sebagai tanda hormatku kepada bangsa tartar. Kim M.O. Eng tak begitu saja percaya. Dari mana hamba dapat membuktikannya? Dari sini Kaisar tiba-tiba bertepuk tangan, memanggil seorang pengawal. Lalu memerintahkan pengawal itu memanggil Bini Yo segera Kim M.O. Eng disuruh menunggu. Kim M.O. Eng berdebar, Kaisar menyuruh Bini Mao membawa bayinya. Kiranya Bini Mao telah melahirkan. Kaisar mengatakan bahwa bayi Bini Mao adalah seorang anak laki dua yang sehat berkulit hitam, persis bapaknya. Mendiang gurba memang hitam. Tapi ketika pengawal datang dengan muka pucat dan Bini Yo yang ada di belakang menangis terseduh-seduh seorang diri. Maka Kaisar dan semua orang tertegun tak mengerti, tak melihat bayi yang disuruh bawa. Bini Yo, mana bayimu? Tidakkah pengawal memberitahu bahwa kau harus datang bersama bayimu? Ampun Bini Mar menjatuhkan diri berlutut, tangisnya tak dapat ditahan hamba mengalami hal yang aneh, Sri Baginda. Bayi hamba berubah wujud dan tak mampu hamba bawa ke mani. Apa? Berubah wujud bagaimana Kaisar terkejut. Anak itu, bayi itu, kulitnya berubah, Sri Baginda. Hamba merasa seseorang telah menukar bayi hamba. Togura lenyap terganti anak lain dan Bini Yo yang mengguguk tak. Dapat berkata-kata tiba-tiba roboh dan pingsan di hadapan. Kaisar. Tentu saja mengejutkan Kaisar dan yang lain-lain. Kaisar marah. Cepat menyuruh orang menolong bekas selirnya itu dan seorang Dayang, dipanggil menghadap. Dayang ini mendapat tugas mengambil anak di kamar Bini Yo, tak lama kemudian muncul dan membawa seorang bayi laki dua yang putih dan muntok, tidak hitam seperti kata Kaisar tadi. Dan ketika Kaisar tertegun dan Kim M.O.W. mengerutkan kening curiga pada Kaisar maka Sri Baginda menggigil memandang anak laki-laki di gendongan Dayang itu. Ini bukan anak Bini Yo. Kau salah ambil. Ampun, Dayang itu gemetar. Hamba mengambil bayi ini di kamar Bini Yo, Sri Baginda. Tak ada bocah lain di kamar itu selain bocah ini. Tapi ini bukan anak Nja. Kau bodoh, cari lagi yang benar. Tapi ketika Seng Dayang menangis dan mencari lagi tapi kembali menyatakan tak ada anak lain selain anak di gendongannya itu. Akhirnya Kaisar tertegun sementara Kim Tai Jain dan lain-lain membelalakan mata. Nah, paduka tak dapat membuktikan omongan paduka, Sri Baginda. Anak yang dilahirkan Bini Mao ternyata putih bukannya hitam. KM MOU Eng tampil bicara, kata-katanya mulai dingin karena Kim MOU Eng mulai curiga pada Kaisar. Jangan-jangan Kaisar mempermainkannya. Entah apa maksud Kaisar itu. Keadaan tiba-tiba menjadi tidak enak. Kim Tai Jain merasakan ketidaknyamanan itu, mulai khawatir melihat kilatan di mata pendekar rambut emas. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan ketika Kaisar membelalakan matu dan tertegun tak dapat menjawab maka Kim MOU Eng kembali bertanya, Sri Baginda, apa yang akan paduka katakan tentang hal ini? Sri Baginda mengepal tinju. Itu tidak benar, ada yang main gila di dalam istana. Biar ku tanya Bini Yo dan Kaisar yang melihat Bini Yo sudah sadar tiba-tiba berseru, Bini Yo, apa yang sesungguhnya terjadi? Bagaimana anakmu bisa berubah begini? Hamba tak tahu, Bini Mar menggigil. Hamba semalam terlelap pulas, Sri Baginda. Dan ketika pagi harinya hamba bangun tahu-tahu anak hamba telah berubah. Tanda petik. Tak ada yang masuk ke kamarmu. Hamba telah mengunci pintunya, Sri Baginda. Hamba kira tak ada. Lalu bagaimana bisa begini? Kenapa kau demikian bodoh? Bini Mar menangis, Kaisar malah menyalahkan dirinya. Dan ketika Kaisar melotot dan Bini Mar menggugup maka selir yang masih cantik ini terseduh-seduh. Sri Baginda, hamba memang bodoh. Kalau hamba dianggap bersalah biarlah paduka membunuh hamba. Hektometer, kau bukan selirku lagi. Sekarang jawab saja apakah benar sebelum kau kuserahkan pada mendiang suamimu kau telah mengandung. Bini Mar terbelalak. Apa maksud paduka? Bangsa tartar menuduhku menghina mereka, Bini Mar. Bahwa ada kabar burung yang menganggap dirimu hamil sebelum ku berikan pada pemimpin mereka, mendiang suamimu itu. Sekarang Kim M.O.U. yang datang, jawablah anak siapa sebenarnya yang telah kau lahirkan dan tertukar itu. Anak dengan mendiang suamimu ataukah anak dari keturunanku? Bini Mar tiba-tiba menghentikan tangisnya. Anak yang hamba kandung memang benar dari benih suami hamba sendiri. Kalau tuduhan mengatakan begitu maka itu tidak benar. Nah, kau dengar, Kim M.O.U. yang? Kau boleh bertanya pula pada wanita ini apakan selama di sini dia pernah kusentuh. Kim M.O.U. yang mengerutkan kening. Seri baginda, apapun yang paduka katakan terus terang hamba tak puas. Sebenarnya bukti satu-satunya untuk memperkuat omongan paduka adalah anak itu. Sekarang anak itu tertukar, begitu menurut paduka dan Biniu. Tapi karena hamba sanksi karena ini bisa saja diatur maka maaf jika sementara ini hamba masih tak mempercayai paduka. Hebat kata-kata itu. Kaisar sampai terbelalak lebar, melotot. Kalau bukan Kim M.O.U. yang mungkin Kaisar sudah berteriak menyuruh pengawalnya menangkap orang yang berani bicara seperti ini. Kaisar tak dipercaya, bukau main. Dan ketika Kaisar terhenyak dan saking marahnya tak dapat berbicara maka Kim M.O.U. yang sudah berkata lagi, Nah, sekarang hamba minta buktinya, Sri Baginda. Kalau benar anak Biniu adalah keturunan suheng hamba dan bukan anak ini maka hamba minta paduka menunjukkan buktinya. Waktu satu minggu kiranya cukup, paduka tentu dapat menyuruh orang-orang paduka mencari anak yang hilang itu. Tapi, kalau paduka bohong dan tak dapat menunjukkan buktinya maka hamba, mewakili bangsa Tartar mohon agar paduka berkunjung ke perkemahan kami untuk meminta maaf. Bangsa Tartar menuntut ini, hamba sebagai perantara keinginan mereka hanya diminta menyampaikannya pada paduka. Sekian. Kim M.O.U. yang membungkukan tubuhnya, memberi hormat dan tiba-dua berkelebat pergi. Urusan da anggapnya selesai dan dia tak mau berpanjang lebar lagi. Sekarang Kaisar dituntut untuk memberi jawaban, dapat memberi bukti atau tidak. Baru kali ini Kaisar dituduh orang. Tapi ketika Kaisar sadar dan Kim M.O.U. yang lenyap dari ruangan itu tiba-tiba Kaisar berteriak, Hei, kau sendiri bagaimana dengan persoalan Sam Kong Kiam? Kim M.O.U. yang? Dari jauh jelas dan nyaring ternyata terdengar jawaban pendekar rambut emas, hamba akan mencarinya di dalam waktu satu minggu ini pula, Sri Baginda. Jadi setelah itu masing-masing dapat memberikan buktinya. Lenyaplah pendekar rambut emas itu. Sekarang istana geger oleh ancaman ini. Kim Taijin sampai pucat melihat semuanya itu. Ternyata persoalan memang benar-benar penting Kaisar dituduh menghina bangsa tartar sementara Kim M.O.U. yang sendiri dituduh mencuri pedang tiga sinar. Pembesar itu yakin benar kedua-duanya tak bersalah. Masing-masing Samad terfitnah dan kini keduanya terjebak dalam perangkap yang membingungkan, juga mendebarkan. Kaisar dan Kim M.O.U. yang tiba-tiba harus berhadapan sebagai lawan. Dan ketika malam itu Kaisar mencak-mencak menyuruh orang mencari anak binima karena anak itu dianggap ditukar seseorang. Maka di lain pihak Kim M.O.U. yang sendiri sudah terbang dan meninggalkan kota raja untuk kembali ke tengah-tengah suku bangsanya. Menjelang pagi tiba di sana, langsung mencari sumuinya tak mau diketahui orang lain. Sumuinya terkejut tapi girang, suhengnya ini hanya beberapa saat saja, persis ketika kemarin Bu Chiang Kun dan teman-temannya datang. Dan ketika suhengnya duduk menarik nafas dan belum memulai ceritanya maka Salima sudah mendahului dengan cerita tentang Bu Chiang Kun itu. Betapa Bu Chiang Kun menuduh suhengnya mencuri pedang. Betapa orang-orang itu dianggapnya kurang ajar karena melepas tuduhan membabi buta. Suhengnya mendengar dengan muka gelap, alis berkerut-kerut, sudah tahu. Dan ketika Kim M.O.U. yang ganti bercerita tentang hasil perjalanannya ke kota Raja Makasalima tertegun ketika suhengnya menutup cerita begini. Sekarang aku harus pergi lagi, sumui. Waktu satu minggu yang ku janjikan pada Kaisar harus ku pergunakan baik-baik. Aku akan mencari pencuri itu, menangkap dan membekuknya serta menyerahkannya pada Kaisar. Sedang Kaisar sendiri Salima bertanya, seluruh kekecewaan dan kemarahannya tak dapat disembunyikan lagi. Apakah Kaisar akan datang ke sini, suheng? Aku tak tahu, sumui. Tapi Kaisar telah ku ikat janji dengan waktu yang sama pula. Katanya bayinya bini mau tertukar, aku tak tahu apakah itu benar ataukah sekedar bohong saja. Hektometer kalau begitu kita tunggu. Sekali kabar berita itu tak datang pada kita maka bangsa tartar akan ku lepas kendalinya. Jangan dulu. Janji seminggu ku pada mereka masih tersisa. Kuharap sisa waktu ini dapat lu selesaikan dengan tepat Kaim. M.O. Eng teringat, dalam waktu yang sesingkat itu dia harus mengerjakan dua hal. Dia kelupaan dengan janji pada suku bangsanya, sedikit menyesal kenapa dia buru-buru berjanji satu minggu pula pada Kaisar. Kini sadar dan berkerut-kerut, kiranya urusan itu membuat dia lelah dan berat berpikir. Tapi ketika sumuinya mencibir dan dagu yang runcing itu terangkat maka Salimah tak peduli omongannya. Kau harus kembali dalam batas waktu itu, suheng. Kalau tidak aku akan mencarimu dan menyusul. Baiklah, baiklah, Kim M.O. Eng penat. Kau jaga dulu di sini, sumoy. Tunggu sampai aku kembali, dan jangan ceritakan kedatanganku pada Siga maupun Bora. Dan Kim M.O. Eng yang pagi itu juga meninggalkan sumoynya untuk mencari pencuri Sam Kong Kiam. Akhirnya dengan geram dan marah berkelebat lenyap kembali ke dalam tembok besar. Tak tahu ancaman lain akan susul-menyusul. Satu kesulitan besar akan menghadang pendekar ini. Dan begitu pagi itu juga Kim M.O. Eng meninggalkan perkemahan suku bangsanya. Maka di lain tempat, di dunia persilatan geger tentang Sam Kong Kiam yang dicuri pendekar itu telah menyebar bagai wabah penyakit. Pertama-tama, pagi itu juga ketika Kim M.O. Eng memasuki wilayah Tionggoan, pedalaman, dia sudah dihadang tiga laki-laki pendek bertubuh kekar. Kim M.O. Eng terkejut melihat tiga laki-laki ini, mengenalnya sebagai Sintu Sam Inghiong, tiga laki-laki gagah bergolok sakti. Cepat menghampiri dan menyapa mereka dengan girang. Barangkali tiga orang ini tahu tentang jejak pencuri. Tapi ketika tiga laki-laki itu tertawa mengejek dan mendingus ke arahnya maka Beng Kuan, orang tertua dan Sintu Sam Inghiong itu mendamrat. Kim M.O. Eng, sungguh tak kukira kalau sekarang kau pun pandai bersandiwara. Siapa tak tahu pencuri itu sekarang ada di depan kami. Kaulah pencurinya, dan sekarang serahkan pedang tiga sinar itu kepada kami. Kim M.O. Eng kaget. Kalian gila? Haha, yang gila adalah dirimu, Kim M.O. Eng. Dari seorang pendekar tiba dua kau berubah menjadi seorang penjahat. Serahkan Sam Kong Kiam atau kami akan membunuhmu. Tanda petik. Sing golok dicabut, tiga orang itu berdiri gagah dalam tiga sudut. Kim M.O. Eng sudah diketpung dan pendekar ini terbelalak, melihat lawan maju setindak dengan golok bergetar. Tahulah dia lagi-lagi orang tak main-main dengannya, persis seperti sikap Lau Chiang Kun dulu. Dan ketika Kim M.O. Eng menyeringai pahit ke arah orang-orang ini maka Beng Kuan sudah kembali membentaknya. Kau tak mau menyerahkan Sam Kong Kiam? Hektometer perdekar ini akhirnya menghela nafas. Aku tak tahu di mana pedang itu, saudara Beng Kuan. Kalau kalian menuduh diriku maka kalian keliru. Aku betul-betul bukan pencurinya, justru aku sedang mencari pencuri itu untukku bekuk. Bohong, kalau begitu mampuslah dan Beng Kuan yang mementak menerjang ke depan tiba-tiba memutar tangannya menggerakkan golok. Senjata itu sudah mendesing di kepala lawan, Kim M.O. Eng mengelak tapi Beng San di sebalah kiri menubruk, golok di tangan orang kedua dari Sin Tsu Se Menghiong itu juga berkelebat. Dan ketika Kim M.O. Eng melompat tapi Beng K.W.I di sebelah kanan juga membentak membantu dua kakaknya tiba-tiba tiga sinar golok sudah saling menyelang membacok pendekar rambut emas ini. Plak-plak-plak pendekar rambut emas terpaksa menangkis, marah tapi juga mendongkol karena dia dituduh mencuri, korban dari kekeliruan yang tidak dapat ditolerir. Dan ketika tiga kakak beradik Beng itu berseru keras mengeroyoknya dari segala perjuru tiba-tiba pendekar ini. Berseru, Sin Tsu Se Menghiong, kalian salah menuduh horar. Minggirlah. Namun tiga kakak beradik itu menggeram. Mereka justru memperhebat serangan, sekarang tubuh mereka berterbangan dengan melepas golok-golok kecil pula, itulah Witu, golok terbang, yang membantu mereka merobohkan lawan. Pendekar rambut emas marah. Dan ketika seruannya kembali tak digubris dan tiga laki-laki pendek itu tetap menyerangnya dengan semakin buas saja, tiba-tiba dia menggerakkan lengan kirinya mengerahkan tiat Louis Kang. Baiklah, sekarang aku terpaksa meminggirkan kalian leberkata begitu pendekar ini membentak, golok dipapak dengan tangkisan tangan telanjangnya, sinar merah berkelebat. Itulah pukulan petir. Dan ketika tiga golok bertemu keras dengan lengan pendekar ini mendadak tiga kakak beradik itu berteriak kaget karena senjata mereka patah-patah sementara Witu-Witu yang mereka hamburkan juga runtuh mengenai tubuh Kim Emo-Ueng. Tak-tak-tak. Sintu-seh menghiong terkejut. Mereka memang bukan tandingan pendekar ini. Kim Emo-Ueng terlalu lihai bagi mereka. Dan ketika golok patah dua dan mereka pun roboh terpelanting maka pendekar rambut emas sudah berseru melompat tinggi keluar dari kepungan, berjungkir balik dan tiba dua sudah berada jauh di depan. Dan ketika pendekar itu mengembangkan lengannya dan lari dengan lompatan-lompatan panjang tiba-tiba pendekar itu sudah meluncur meninggalkan mereka. Sintu-seh menghiong, kalian orang-orang bodoh. Kalau aku penjahatnya tentu kalian sudah kubunuh. Tiga laki-laki gagah ini bengong. Mereka mewujublak melompat bangun, lawan sudah jauh dan lenyap di sana. Dan ketika Kim Emo-Ueng mengeluarkan kata-katanya itu dan mereka memang tak dia apa-apakan mendadak ketiganya terkesima dan tertegun di tempat. Beng Tuan sadar lebih dulu, patahan golok di tangannya dibuang. Tapi begitu lawan menghilang di depan tiba-tiba dia mengejar. Kejar, tangkap dia. Dua adiknya tersentak mengikuti. Mereka tahu memang bukan tandingan Kim Emo-Ueng, meskipun begitu toh tetap tiga kakak beradik ini mengejar. Ada kesan tak tahu diri. Tapi karena Kim Emo-Ueng telah lenyap dan kepandayan tiga kakak beradik itu jauh bila dibanding pendekar rambut emas maka kemanapun mereka mengejar tetap saja bayangan lawan tak kelihatan. Kim Emo-Ueng sudah jauh dari tempat itu, berlari cepat menggaruk-garuk telinga sendiri. Ada perasaan gatal di situ, bukan di telinganya melainkan di hatinya. Dia menjadi gemas olah perbuatan pencuri Sam Kong Kiam itu. Dan ketika hari itu dia melanjutkan perjalanannya dan mendongkol oleh tuduhan mencuri maka hari kedua tiba-tiba dia dikepung lima puluh orang lebih di atas sebuah bukit. Kim Emo-Ueng, serahkan Sam Kong Kiam kepada kami. Kim Emo-Ueng tertegun. Dia terkejut melihat begitu banyaknya orang, bermacam-macam mereka itu. Ada yang tinggi besar dan ada yang kurus joking. Semuanya membawa senjata, sebagian besar tak dikenal. Tapi mudah diduga mereka adalah orang-orang Kang O. Dan ketika Kim Emo-Ueng menjublak dengan kening berkerut-kerut maka pembentak yang berewokan itu melompat maju berseru kembali. Kim Emo-Ueng, serahkan Sam Kong Kiam kepada kami. Kim Emo-Ueng tiba-tiba teringat. Dia sekarang tahu siapa gerangan si berewok ini, bukan lain si kapak hitam seorang bajak sungai yang dulu pernah dirobohkannya ketika bajak itu. Mengganggu seorang hartawan, kini dapat mengetahui pula rombongan apa yang ada di belakang si kapak hitam ini, orang-orang hetu, golongan sesat. Kim Emo-Ueng tiba-tiba tersenyum dan tawar memandang lawannya itu. Dan ketika si kapak hitam mengacungkan senjatanya dan tertegun melihat senyum pendekar rambut emas maka pendekar rambut emas berkata kepadanya. Kapak hitam, sudah lama kita tidak bertemu. Sekarang bertemu datang-datang kau meminta Sam Kong Kiam. Apa kalian mau merampok? Aku tak membawa pedang. Barang yang kau sebut-sebut itu justru aku sendiri belum pernah melihatnya. Bohong bentakan nyaring di belakang si kapak hitam melengking mengejutkan. Kau tak perlu banyak bicara lagi. Kapak hitam, ayunkan senjatamu dan kita bunuh si rambut emas ini. Benar yang lain tiba-tiba berteriak. Serang dia, kapak hitam. Ayunkan senjatamu dan bunuh si tartar ini. Kapak hitam terkejut. Kawan-kawan di belakangnya menyuruh dia menyerang, padahal mereka sendiri berkawak-kawak tak ada yang maju. Orang-orang sesat itu menunggu yang lain untuk menyerang di belakang, betapapun mereka mengetahui benar kelihayan Kim M.O.U. Eng ini. Kim M.O.U. Eng tersenyum lebar. Kapak hitam ragu, terang tak berani menyerang pendekar itu. Dan ketika kawan-kawan di belakang mendorong-dorong si kapak hitam ini dan mereka mulai memaki laki-laki itu pengecut mendadak kapak hitam membalik menghadapi pemakinya itu. Sengcui, coba kau dulu yang maju ke sana. Ingin ku lihat apakah kau berani atau tidak. Jangan cuap-cuap saja. Kenapa tidak berani? Aku bukan pengecut macam dirimu, lihat dan Sengcui yang marah ditantang begitu dan belum mengenal sendiri kepandayan Kim M.O.U. Eng tiba-tiba dengan galak dan sombong melompat ke depan, senjatanya sebatang golok pipih yang luar biasa tajam, tajamnya melebih esilet. Dan ketika dia membentak dan teman-temannya menyoraki tiba-tiba Sengcui sudah menubruk dan menyabet kepala lawan. Cihit suara golok seperti tikus mencicit, tipis namun tajam didahului angin dinginnya yang meluncur ke depan. Agaknya angin suaranya saja cukup menabas buntung leher seseorang. Kim M.O.U. Eng tenang tidak mengelak, tubuh pun tidak bergerak kecuali lengan kiri diangkat, menangkis pukulan itu. Tentu saja pendekar ini mengerahkan sinkangnya di lengan kiri, siap menghadapi sabetan senjata tajam. Dan ketika golok mendesing keras dan lengan itu ganti di bacok tiba-tiba senjata di tangan laki-laki itu patah dan mental menyambar tuannya sendiri. Letak. Aduh Sengcui menjerit bergulingan, ujung goloknya sendiri menancap di bahu kanan. Terus saja dia menjerit dan kaget bukan main. Orang-orang lain terbelalak melihat kelihayan pendekar rambut emas. Tapi begitu Sengcui meringis kesakitan dan melompat bangun sambil mendesis-desis mendadak semuanya tertawa melepas ejekan. Sengcui, golokmu terlalu rapuh. Agaknya terbuat dari plastik hingga tidak mempan membacok orang. Haha, barangkali dia kelelahan, lam tewe aku. Semalam dari rumah bunga menikmati pacarnya. Benar, barangkali dia kelelahan. Atau memang tidak bercus, haha dan ejekan sana-sini yang membuat laki-laki. Itu merah padam akhirnya dihentikan seseorang yang berkumis melintang dengan bentakannya yang parau. Kawan-kawan, tak ada guna mengejek teman sendiri. Pendekar rambut emas ini tak boleh dihadapi satu lawan satu, kita semua harus maju bersama. Orang-orang terkejut. Mereka seketika sadar, berkurangnya seorang dari mereka memang berarti berkurangnya tenaga, seberapa lemah pun tenaga itu. Maka begitu si kumis melintang ini berseru dan ejekan terhadap Sengcui hilang dengan sendirinya maka laki-laki itu sudah menggerakkan kedua lengannya, lengan yang hitam dan kokoh, maka berkerotok terdengar dari situ. Bagaimana, kawan-kawan? Kalian siap? Kami siap. Kalau begitu mari maju, serang dan bunuh Kim M.O.U. Eng ini dan si lengan hitam yang sudah berputar dan menubruk dari belakang tiba-tiba diikuti semua temannya yang bersorak mengegap gempita. Kim M.O.U. Eng seolah seekor harimau di antara kerumunan serigala-srigala buas. Senjata dan pukulan pun terayun. Si kapak hitam sendiri sudah menggerakkan. Kapaknya itu dengan ayunan keras, juga dan belakang, tak berani berdepan karena gentar menghadapi pendekar itu. Dan ketika yang lain berteriak dan Kim M.O.U. Eng diserang dari segala penjuru maka pendekar rambut emas sudah dihujani bermacam pukulan dan senjata yang meluncur bagaikan hujan deras. Pendekar ini terbelalak. Orang-orang. Itu seperti iblis-iblis haus darah saja, tentu saja dia tak mau menjadi korban. Maka begitu lawan menerjang dan si lengan hitam serta si kapak hitam juga menyerangnya dari belakang. Mendadak pendekar ini berseru keras menjejakan kakinya, mumbul dan mencelat ke atas tinggi sekali. Lawan-lawannya terkejut karena sasaran di tengah hilang, Kim M.O.U. Eng mendadak lenyap. Dan ketika mereka berseru kaget karena senjata dan pukulan beradu sesama teman sendiri mendadak Kim M.O.U. Eng meluncur turun menyapukan kakinya. Kalian tikus-tikus busuk des-des-des. Orang-orang itu berteriak. Mereka kaget mendapat sapuan. Keras dan atas ke bawah, semuanya menjerit dan separuh dari pengeroyok terlempar bergulingan. Tentu saja mereka terkesiap. Dan ketika yang separuh lagi terbelalak dan melotot dengan metu, tak percaya sekonyong-konyong pendekar ini telah berkelebatan dan menyapu mereka pula dengan dorongan lengannya yang mengeluarkan angin dasyat. Mereka terjungkal dan berteriak menyusul teman-temannya yang terdahulu, tubuh-tubuh berpelantingan dan kepungan itu pun hancur total. Tak ada yang sanggup menahan. Dan ketika mereka menjerit tunggang-langgang oleh balasan pendekar rambut emas sekonyong-konyong pendekar itu telah lolos dan turun bukit meluncur jauh di sana. Hei-i. Ak-a-ah. Orang-orang terkes sama. Gebrakan cepat yang berlangsung tak lebih 10 detik itu membuat mereka bengong, kaget dan gentar tapi juga kagum kepada pendekar sakti itu. Kim M. O. Eng betul-betul hebat. Tapi begitu mereka sadar dan bayangan badan Kim M. O. Eng di pelupuk matu mendadak si lengan hitam yang menemani kapak hitam dan tadi terjungkal oleh tendangan Kim M. O. Eng berteriak. Dia pun sudah mendahului orang dua ini rupanya penasaran dan marah oleh gebrakan yang cepat itu. Sekarang mengejar dan mengajak teman-temannya menuruni buku, yang lain. Mengangguk dan timbul keberanian karena mereka ternyata tak apa-apa. Sama sekali tak ada luka atau cedera, mereka menganggap Kim M. O. Eng kurang kuat merobohkan mereka padahal sebenarnya pendekar rambut emas itu memang tak suka menurunkan tangan besi, lain dengan sumoinya yang tentu sekali pukul akan membunuh atau melukai lawan, pendekar ini memang amat lemah hati. Dan ketika si lengan hitam itu sudah mengejar dan lain-lainnya berteriak-teriak menuruni bukit pula maka bagai seekor tawon dikejar puluhan kumbang pendekar ini sudah disusul dan diteriaki dari belakang. Kim M. O. Eng gemas. Sebenarnya kalau dia mau orang-orang itu dapat dibunuhnya dengan pukulan sinkangnya yang ampuh. Dia tak mau melakukan itu karena dia memang bukan type pembunuh. Pendekar ini terlampau welas asih untuk menurunkan tangan maut. Maka melihat lawannya mengejar tak tahu diri dan teriakan mereka itu membuat dia mendongkol tiba-tiba pendekar ini mengerahkan ginkang dan terbang dengan luar biasa cepat. Sebentar saja dia sudah merupakan titik kecil di kejauhan sana. Lawan-lawannya sudah tertinggal. Dan ketika lawan Milonggo berseru ah eh maka pendekar ini telah lenyap tak nampak bayangannya lagi. Orang-orang itu bingung. Mereka tak tahu kemana harus mengejar. Pendekar rambut emas tak diketahui ke barat atau ke timur. Tapi karena mereka orang-orang sesat dan kelemahan hati pendekar ini diterima salah oleh orang-orang yang tak tahu diri itu maka mereka akhirnya mencar dan mencari kemana saja pendekar itu dapat dicari. Berita di atas bukit itu sudah menyebar dari mulut ke mulut. Kian santer saja berita pencurian ini merugikan Kim Emo Ueng. Orang-orang menambahinya dan membubuhinya sedemikian rupa. Kim Emo Ueng tak tahu akan itu. Dia sudah lolos dari kepungan ini, merasa sedikit aman. Tapi ketika pada hari ketiga Kim Emo Ueng memasuki wilayah Ho Kian dan mencari-cari jejak pencuri mendadak gangguan baru datang. Dia sedang enak erak menyusuri sebuah telaga kecil, pandangan termenung sementara hati pun gelisah. Batas waktu perjanjiannya dengan bangsanya Kian mendekat begitu pula janji pada semuanya. Dia harus pulang, padahal jejak pencuri belum terungkap. Dan ketika dia mencari-cari dengan pandangan geram dan harus kucing-kucingan dengan orang-orang pemerintah tiba-tiba tujuh bayangan belok-lebat mengetungnya. Kim Emo Ueng serahkan Sam Kong Kiam. Kim Emo Ueng tertegun. Dia melihat mereka terdiri dari lima laki-laki dan dua wanita. Yang wanita berbaju kembang dan cantik. Match mereka tajam dan pedang berselinap di belakang punggung, gagah mereka itu. Dan ketika Kim Emo Ueng terheran memandang yang lain karena lima laki-laki itu juga berpakaian aneh karena tiga di antaranya mengenakan pakaian tambalan meskipun bersih dan rapi maka dua yang terakhir merupakan dua orang tosu yang rambutnya digelung ke atas. Sekilas, mereka orang baik-baik. Maka Kim Emo Ueng yang tertegun dan terheran tak mengenal mereka tiba-tiba menjura dan coba tersenyum dengan sapaan manis, cuing-hiong, orang-orang gagah, siapakah kalian dan bagaimana datang-datang mengepung diriku? Apakah kesalahanku? Hektometer, kau tak perlu berpura-pura, Kim Emo Ueng. Aku datang diutus pemimpinku untuk meminta Sam Kong Kiam seorang di antara tiga yang bertambalan membentak. Sam Wee, kalian bertiga, siapakah? Kami dari Perktung Pang, Perkumpulan Tongkat Putih. Pangcu, pemimpin, kami meminta agar kau menyerahkan pedang keramat itu. HMM, dan Si Wee, kalian berempat, yang lain ini? Kami tosu dari Keangsan, kami berdua wakil-wakil yang diutus untuk mencarimu. Dan kami dari HWA Ipai, Partai Baju Kembang. Kim Emo Ueng, meskipun kita belum pernah jumpa tapi perbuatanmu di Kota Raja telah terdengar di mana-mana. Pangcu, ketua, kami menyuruh agar kau menyerahkan kembali Sam Kong Kiam. Atau kalau tidak, terpaksa kami menyeretmu ke HWA Ipai dengan paksaan. Kim Emo Ueng tiba-tiba tertawa lebar. Nona, adakah kalian lihat aku membawa-bawa pedang? Justru kalian yang membawa pedang, aku tak tahu apa-apa tentang Sam Kong Kiam dan sesungguhnya aku telah difitnah. Kalian keliru. Sebaiknya kalian bantu aku karena aku pun sedang mencari pencuri sialan itu. Jangan bohong wanita cantik di sebelah kiri menghardik. Kau tak perlu mempermainkan kami, Kim Emo Ueng. Sekarang hanya dua pilihan bagimu, serahkan Sam Kong Kiam baik-baik atau kami akan memaksamu mengeluarkan pedang itu. Baiklah, Kim Emo Ueng tertawa getir. Kalau benar itu ada padaku dan kini ku serahkan pada kalian lalu hendak kalian kemanakan pedang itu. Apa maksud kalian menyuruhku menyerahkan Sam Kong Kiam? Dua wanita cantik itu tertegun. Kami akau menyerahkannya kepada ketua kami di Hwa Ipai. Tidak, pengemis dari Pek Tung Pang membantah. Pedang itu harus diserahkan dulu pada pangcu kami, Kim Emo Ueng. Baru setelah itu yang lain berhak melihatnya. Oh, kalian ingin memilikinya sendiri? Tiga pengemis itu tertegun. Tapi belum mereka ribut-ribut sendiri dengan sesama teman maka Tosu dari Kuang San sudah memalangkan toyanya. Go Wing Hiong, lima orang gagah, jangan terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan Kim Emo Ueng ini. Sekarang kita semua ditugaskan merampas pedang itu, sebaiknya tak perlu kita bertengkar dan hati-hati dengan omongannya. Tak ada satupun di antara kita yang ingin memiliki pedang secara pribadi, kita masing-masing di perintah ketua kita untuk mengambil sem kong kiam. Nah, hindari pertikaian sendiri sebelum pedang itu tampak di depan matai. Ha-ha Kim Emo Ueng tertawa geli. Kau cerdik, totiang. Tapi rupanya sekarang dapat ku tangkap maksud ketua-ketua kalian itu. Rupanya mereka ada ambisi pribadi, kalian tak ingin tapi ketua kalian yang bakal berebut. Ah, kalian pun rupanya sama saja dengan orang-orang sesat itu. Ingin merampas sem kong kiam tapi demi kemilikan pribadi. Baiklah, itu urusan kalian tapi ku katakan terus terang bahwa aku tak membawa-bawa atau mencuri sem kong kiam. Kim Emo Ueng tiba-tiba kecewa, teringat orang-orang sesat yang ditinggalkannya itu dan kini melihat bahwa urusan ini mulai berkembang sebagai urusan hak milik. Orang dua itu menghadangnya dan ingin merampas sem kong kiam bukan untuk dikembalikan ke istana melainkan ingin dimiliki sendiri. Jadi mereka mulai keluar dari real kebenaran, padahal dia sendiri mencari sem kong kiam untuk dikembalikan pada kaisar, bukannya dikangkangi untuk diri sendiri. Maka begitu kekecewaan mengusik hatinya dan sikapnya mulai tidak ramah maka dua wanita cantik dari Hwa Ipai dan tiga pengemis dari Pek Tung Pang mulai beringas, sementara Tosu dari Koang San rupanya nasih tenang-tenang saja meskipun pandang mati mereka mulai berkilat, agaknya dua orang Tosu ini memiliki kepandaian paling tinggi di antara kawan-kawannya. Kau tak mau menyerahkan sem kong kiam seorang di antara dua wanita cantik itu membentak. Apa yang harus kuserahkan Kim Emu Eng tersenyum pahit? Aku tak membawa sem kong kiam atau memiliki pedang itu. Kalau begitu kami harus memaksamu, rupanya nama besarmu membuat dirimu sombong. Tanda petik. Serat. Dan dua wanita cantik dan Hwa Ipai yang mencabut pedangnya itu tiba-tiba bersiap-siap dengan satu kaki di depan, meti mereka bersinar-sinar, sementara tiga pengemis dari Pek Tung Pang juga mencabut tongkat mereka, tongkat putih yang bergetar di jari-jari yang kokoh dan Kim Emu Eng tahu pertandingan tak mungkin dihilangkan lagi. Dia jadi tak senang tapi tiba-tiba timbul keinginannya untuk mengetahui kepandayan dari orang-orang itu. Mereka merupakan tokoh-tokoh baru baginya, memang baru kali ini dia menginjakan kakinya di kota Hokian. Dan ketika dua tosu dari Kuang San mengusap-usap Toya mereka dan Toya itu mengebulkan asap maka Kim Emu Eng gembira dan tahu dugaannya kiranya betul. Dua tosu itu rupanya harus mendapat perhatian istimewa. Haha, kalian akan mengeroyoku, Cui Ing-hiong? Bagus, aku tak ingin bertanding tapi kalian yang rupanya memaksa. Baiklah, majulah. Kim Emu Eng menggosok-gosok tangannya, sinar kemerahan menyala karena dia mengerahkan Tiat Lui Kang-nya, tenaga petir, semua lawan terkejut dan terbelalak. Mereka sudah mendengar kelihayan Tiat Lui Kang. Tapi karena belum bertempur memang belum mengenal maka wakil dari HWA IP tiba-tiba melengking dan mulai melancarkan serangannya.